Pemerintah Kabupaten Pemalang melibatkan bagian organisasi, inspektorat, Dinas Kesehatan beserta Kepala Puskesmas melakukan studi komparasi ke Kabupaten Wonosobo pada Jumat 11 Juni kemarin. Puskesmas Kalibiro mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK adalah salah satu tujuan Pemkap Pemalang melaksanakan tinjauan lapangan langsung untuk melakukan studi komparasi. Johan Kusuma, Kabak Organisasi Kabupaten Pemalang mengatakan, belum adanya Puskesmas di Kabupaten Pemalang yang mendapat gelar WBK menjadikan Pemkap Pemalang termotivasi untuk melakukan studi komparasi ke Puskesmas Kalibiro Wonosobo. Tujuan utamanya kita belajar, karena di Kabupaten Pemalang itu belum ada Puskesmas yang memperoleh predikat WBK. Tentunya kita sangat termotivasi, makanya kita harus belajar. Belajar dari Kabupaten atau Puskesmas yang sudah memperolehnya, kan begitu. Jadi pengalaman empiris Puskesmas Kalibiro nanti akan kita tiru, kita akan adopsi, bahkan kalau perlu kita kembangkan. Dengan adanya studi komparasi ini, diharapkan Kabupaten Wonosobo juga bisa melakukan studi komparasi ke Kabupaten-Kabupaten lain untuk pelayanan masyarakat yang lebih prima. Kedepannya mungkin ada lain hal yang ingin kita ambil di Kabupaten Pemalang, tetapi pada hari ini kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada manajemen Puskesmas Kalibiro yang sudah memberikan pelayanan dengan baik menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, kemudian berkinerja, akuntabel, dan kapabel. Dengan diraihnya Wilayah Bebas Korupsi atau WBK Puskesmas Kalibiro, menjadikan motivasi pelayanan publik di Wonosobo maupun di Kabupaten-Kabupaten yang lain untuk lebih baik lagi. Tim Liputan melaporkan untuk WebTV Terima kasih telah menonton!